Pasangan Apoi Wali dan Huria Agustina saat ini tengah harap-harap cemas menanti buah cinta mereka lahir. Pasalnya, usia kandungan sang istri saat ini sudah memasuki usia 39 minggu. Pemeriksaan kedokter kandungan pun rutin mereka lakukan, bahkan semakin intens seminggu sekali. Di sela-sela kesibukan manggung, Apoi berusaha untuk selalu mendampingi istri saat menjalani pemeriksaan kedokter. Hal itu juga yang terjadi kemarin. Tapi saat memasuki rumah sakit, Apoi terlihat cemas. Pasalnya, ada perubahan signifikan terjadi pada perut istrinya. Oke, pemeriksaan sekarang sampai di depan rumah sakit. Sekarang langsung ke dokternya untuk pemeriksaan langsung ikutin dia. Nanti saya juga mau tahu, sebenarnya tinggal beberapa hari lagi sih. Gue hari ini, jadi kandungan istri saya itu sudah mulai turun ke bawah. Saya tanya sama istri saya, kalau kemarin gimana? Kemarin gak seturun ini, ini lagi turun lagi. Jadi memang selama semakin ini turun, tapi hari ini jauh lebih turun. Jadi naluri suami kali ya, naluri ayah kali ya. Iya, iya tadi di dalam bukannya, pengen buru-buru anak saya lahir, tapi takut terjadi apa-apa. Dia bilang, menjalankan ya Allah, jangan sampai. Sembilan? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jarakannya aktif ya? Iya, mantap. Biasanya kan kalau sudah masuk bulan-bulan kan? Ya sudah, misalnya sudah masuk kepala, jadi mulai berkurang. Sudah perubahan dalam dua hari ini, ini jauh lebih turun daripada kemarin. Pasti. Pasti, karena apa? Kalau memang panggung yang belas, itu bayinya, itu akan masuk kepalanya. Priorinya malah 30 seminggu, anak pertama itu sudah harus masuk kepalanya ke dalam orangga pangguli. Itu tandanya panggulnya luas, bisa diuntuklah normal. Setelah mendengar penjelasan dokter, baru Apoi merasa lega. Perasaan cemasnya mulai sirna, tetapi Apoi dan istri kembali merasa terkejut ketika dokter menyatakan ari-ari dalam kandungan istrinya sudah mulai mengalami pengapuran. Hal itu menunjukkan tanda-tanda berkurangnya fungsi ari-ari sebagai penyuplai nutrisi bagi janin. Tapi keduanya lega, karena selain posisi janin normal, beratnya pun naik menjadi 3,2 kg. Oke, kita USG, habis itu kita setting-in. Ayo. Kardiotopografi. Siap. Kardiotopografi. Pemakurannya apa ya? Akurannya pengepuran, kalsifikasi. Itu sudah bolong-bolong dia. Artinya fungsinya sudah mulai berkurang sebagai sebuah nutrisi. Sudah mulai berkurang. Makanya dia tidak boleh lebih dari. Ini ari-ari posisinya normal di atas. Kurang lebih dari 3,2 kg ya. 3,2 kg. Kurang lebih. Kurang lebih ya. Ini alat. Oke, pokoknya sebatas sekarang aman. Sekarang, sekarang kita akan menunjukkan pemeriksaan sedih. Alatnya di sana, di kamar bersama. Itu untuk kok. Kayaknya stress deh. Enggak kan? Enggak. Kurang lebih kencang banget sih. Kini giliran pemeriksaan CTG, kardiotopografi, untuk mengukur normal tidaknya detak jantung janin selama 30 menit. Pemeriksaan ini menjadi penentuan. Jika denyut jantung janin tidak normal, maka dokter menganjurkan untuk melakukan persalinan sesar tadi malam. Tapi jika baik-baik saja, persalinan normal yang diinginkan Apoi dan sang istri bisa dilakukan. Semua denyut jantung dan lain sebagainya, jumlah air ketubannya itu normal. Maksudnya, denyut jantungnya normal. Sebab kalau tidak normal, alat juga menjalin malam ini pun harus operasi. Ya, menurutnya DNA saya. Jadi, kita sekarang lagi tes denyut jantung, misalnya saya. Di tes selama 30 menit. Apabila ada pergerakan, memang ada alat yang dipegang solo, misalnya saya. Jika 30 menit ada pergerakan, setiap ada pergerakan, dia pencet untuk laporan ke ininya. Dan untuk mengetahui, seberapa normal kan denyut jantungnya. Kalau memang penyerti tidak normal, malam ini harus operasi. Tapi ya, insya Allah, lain-lain saja. Jadi, biasanya kan, memang yang ditunggu reaksian adalah pergerakan dari si bayi. Jadi, tidak bergerak. Atau tidak bergerak, karena saya juga selain begitu. Saya ajak ngobrol, tapi tidak bergerak-gerak. Saya tinggal, gue baru bergerak-gerak-gerak. Jadi, kalau bergerak, dia penjel. Tapi, dilihat dari range itu tadi aman. Agak lega juga sih. Sampai lagi nunggu reaksi dari si bayi saja nih. Mudah-mudahan aneh. Tapi, suara degup jantungnya kan, anak? Mudah-mudahan sih, jangan sampai ilusi. Amin. Kalau melihat bicara ini nih, malah sudah mau. Ternyata, tesnya lebih normal. Slinit jantungnya juga normal. Pemirsa semuanya, terima kasih sudah mengikuti detik-detik. Sebenarnya detik-detik kontraksi besar isi saya. Doakan isi saya, dan doakan persoalanan ini lancar, dan anak kami sehat, dan kurang-kurangnya apapun. Dan lebih doakan lagi saya, ada di sampingnya. Terima kasih berkah terus buat keluarga kami dan keluarga pemimpin juga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!